Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Jadi video kali ini dibuat dalam rangka 1 tahun GSM Sultan Tool atau GS Tool, tidak terasa umur GS Tool sudah 1 tahun dan dalam rangka 1 tahun GS Tool ini ada 10 ID aktifasi gratis yang bisa teman-teman gunakan secara bergantian untuk masa aktifnya adalah 1 bulan jadi ini adalah giveaway langsung dari GS Tool Official oke ini dia untuk filenya sudah kita siapkan ada file dengan nama 1gerar teman-teman bisa mendownload filenya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi filenya tidak terpassword langsung saja kita ekstrak kita klik kanan filenya kemudian pilih ekstraktur nama filenya saja agar menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan disini ada 3 file yang pertama adalah file dengan nama Redmi TXT untuk isinya adalah admin langsung GSMSultengToolnya atau developer langsungnya disini ada nomor whatsapp dan juga link whatsappnya bagi teman-teman yang ingin berlangganan GSMSultengTool silahkan menghubungi nomor di atas atau bisa aktifasi via maglang flasher kemudian ada file dengan nama giveaway satu tahun GSTool.png yang isinya adalah username dan juga kata sandinya kita bisa gunakan ke 10 username dan kata sandi ini untuk login pada GSTool jadi langsung saja kita jalankan GSTool.exe nya untuk file yang terakhir ini ya ada file dengan nama GSTool.exe kita double klik saja kita tunggu sampai toolnya berjalan jadi untuk cara menggunakannya teman-teman tinggal loginkan saja username nya yaitu GST1 sampai dengan GST10 kemudian untuk passwordnya sama semua dari GST1 sampai dengan GST10 passwordnya sama semua yaitu GSTool1year dengan huruf GST di depan yaitu huruf kapital perhatikan besar dan kecil hurufnya dari 10 username dan password ini bisa kita loginkan pada GSTool secara bergantian artinya jika 1 username sudah digunakan orang lain maka tidak bisa digunakan oleh yang lainnya harus menunggu orang lain tersebut logout baru username tersebut bisa kita loginkan pada GSTool atau bisa kita gunakan dan untuk passwordnya perhatikan ini dia passwordnya GSTool1year dengan huruf GST di awalnya huruf kapital semua kemudian untuk pindah komputer atau bergantian menggunakan 1 username yang sama ada jeda waktunya jadi untuk 1 username yang sama apabila pindah komputer membutuhkan jeda waktu 15 menit ini dia aku tadi menggunakan user ID atau username GST4 sudah bisa kita loginkan disini ada 10 username yang bisa kita gunakan secara gratis dengan masa aktif 1 bulan untuk menggunakan GSTool sekarang saatnya kita akan coba untuk mengetes GSTool tersebut apakah bisa kita gunakan atau tidak untuk mengerjakan sebuah kasus kebetulan di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5A dengan kasus terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk gunakan GSTool dengan username gratis yang sudah di give away kan oleh developer GSTool nya yaitu Om Harry Sultan oke kembali ke kasusnya kita coba untuk siapkan dulu kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan ini adalah Redmi Note 5A agak light jadi Redmi Note 5A versi biasa tanpa fingerprint di casing belakangnya jadi ini yang versi UGG LITE Redmi Note 5A tanpa fingerprint kasusnya adalah terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk menggunakan GSTool dengan user ID gratisan ini oh iya satu-satunya cara untuk mengetahui user ID yang belum digunakan adalah dengan cara mencoba user ID GST1 sampai dengan GST10 apabila semuanya terpakai maka teman-teman harus menunggu salah satu di close atau di lockout dulu baru kita bisa menggunakannya oke ini dia langsung aja kita masuk ke menu Qualcomm Snapdragon kemudian masuk ke bagian Xiaomi mode dan kita cari serinya yaitu Redmi Note 5A dengan kodename UGG LITE kita coba untuk scroll dulu ke bawah ya kita cari Redmi Note 5A UGG LITE ini dia kita pilih aja kemudian untuk opsi unlock akun Mi nya atau unlock Mi Cloud nya disini ada tiga opsi kita bisa gunakan salah satunya jadi kita coba untuk gunakan reset Mi Cloud dulu jika tidak bisa gunakan disable Mi Cloud jika masih tidak bisa gunakan disable Mi Cloud New jadi silahkan dicoba mana yang bisa dari ketiga menu unlock akun Mi ini atau reset Mi Cloud ini kita coba yang atas dulu yaitu menu reset Mi Cloud kemudian untuk melakukan unlock akun Mi kita harus masuk ke EDL mode dulu jadi silahkan matikan handphone ini lepaskan aja langsung soket baterainya kemudian kita melakukan test point menghubungkan dua titik test point ini sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone masuk ke EDL mode kita coba untuk hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita bisa memastikannya dengan membuka device manager dan perhatikan disini langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keyloader 9008 ini keterangan error karena tadi kita sudah klik menunya namun handphone belum kita hubungkan ke komputer dan pastikan driver sudah terinstall oke kita ulangi untuk klik menu reset my cloud dulu dan perhatikan handphone langsung terbaca oleh GSTool nya kita tunggu sebentar sampai proses reset my cloud atau unlock akun Mi pada Redmi Note 5A UGG Lite ini selesai kebetulan GSTool ini langsung mendownload file nya dari server jadi memang membutuhkan sedikit waktu untuk proses download nya kemudian proses flashing file yang sudah didownload oleh tool nya ke handphone nya bagi teman-teman yang gagal eksekusi silahkan ganti jaringannya jadi banyak yang terjadi gagal login kemudian gagal eksekusi karena memang jaringannya kurang stabil atau kadangkala jaringannya sudah kenceng namun ternyata kita membutuhkan ganti koneksi untuk bisa menggunakan GSTool ini dan ini dia sudah selesai prosesnya ada keterangan all process is done oke jadi teman-teman bisa memanfaatkan 10 username atau user ID gratis dari GSTool untuk menggunakan GSTool secara cuma-cuma dalam rangka 1 tahun GSM Sulteng Tool oke sekarang kita kembali ke handphone nya dulu untuk kita lihat hasilnya jadi GSTool dengan username giveaway username gratis bisa kita gunakan dengan sempurna tidak ada bedanya dengan username yang aktifasi berbayar hanya saja yang membedakan aktifasi berbayar dengan username gratis ini adalah masa aktifnya untuk username giveaway yang dibagikan secara cuma-cuma ini masa aktifnya hanya 1 bulan saja sementara kalau teman-teman melakukan aktifasi GSTool berbayar maka bisa memilih masa aktif dari minimal 3 bulan sampai dengan 1 tahun oke untuk handphone nya sekarang masih loading di logo Mi kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai kemudian nanti kita akan lihat hasilnya dan ini dia untuk hasilnya sudah bisa kita nikmati jadi tampilan terkunci akun Mi nya sudah tidak ada di layar handphone ini kebetulan saja handphone ini masih terdapat kunci layar kita belum konfirmasi ke pemilik handphone ini apakah tahu kunci layarnya atau tidak karena kemarin kasusnya hanya terkunci akun Mi saja kebetulan pemilik handphone ini juga tidak menginginkan data-data yang ada di internal memori handphone ini hilang jadi nanti kita akan konfirmasi dahulu bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layar pada handphone Xiaomi silahkan bisa melakukan hard reset via recovery mode dengan cara kita matikan dulu handphonenya kemudian setelah handphone mati kita tekan tombol volume atas dan tombol power lalu setelah muncul logo Mi di layarnya lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian lakukan wipe data kebetulan karena kita belum konfirmasi dengan pemilik handphone ini dan kemarin requestnya hanya untuk unlock akun Mi saja maka kita biarkan seperti ini yang penting kasus akun Mi nya sudah berhasil kita tangani sudah berhasil kita selesaikan menggunakan GS Tool dengan User ID Giveaway atau User ID secara cuma-cuma silahkan teman-teman bisa gunakan 10 User ID tersebut untuk diloginkan pada GS Tool silahkan dicoba mana User ID yang sedang kosong yang sedang tidak dipakai coba saja dari User ID GST1 sampai dengan User ID GST10 mana yang sedang kosong jika ternyata GST1 sampai dengan GST10 semuanya tidak bisa diloginkan berarti sedang digunakan semuanya dan teman-teman harus menunggu dulu mungkin bisa dicoba-coba lagi sampai bisa login selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk tim GSM GS Sulteng Tool semoga kedepannya semakin sukses semakin jaya dan tetap support para teknisi pemula Indonesia baik itu dengan tool gratisnya ataupun GSTool berbayarnya dan juga terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota ��os .. 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